Hai kembali lagi bersama studi ilmu sosial kali ini studi ilmu sosial berbagi informasi tentang atmosfer udara adalah komponen utama dalam kehidupan manusia udara terbentuk dari sejumlah gas sebagian kecil partikel debu dan air air yang berbentuk gas merupakan kandungan pokok dalam udara atau yang lebih umum disebut uap air sebagian besar gas partikel debu dan air dapat ditemukan pada bagian terbawah dari lapisan atmosfer apa itu atmosfer apa manfaatnya bagi kehidupan manusia sebelum menuju pada materi atmosfer studi ilmu sosial mengingatkan kamu untuk subscribe channel ini agar membantu kami mengembangkan video-video pembelajaran yang lebih menarik lagi terima kasih dan selamat belajar pengertian atmosfer manusia dan segala makhluk dapat hidup di bumi salah satunya karena bumi diselubungi atmosfer yang tebal hampir 1000 km atmosfer berasal dari kata atmos yang berarti uap dan separia yang berarti bola jadi atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti atau melindungi bumi atmosfer terdiri dari campuran gas air dan partikel debu keberadaan lapisan udara ini tetap di tempatnya karena adanya gaya tarik bumi yang cukup besar berikut ini adalah karakteristik lapisan-lapisan atmosfer lapisan yang pertama adalah troposfer troposfer merupakan lapisan yang paling rendah bahkan bersinggungan dengan permukaan bumi lapisan ini berfungsi sebagai penghantar suara pada lapisan ini terdapat awan debu hujan salju salju dan uap air lapisan troposfer paling atas adalah tropopaus tropopaus merupakan batas antara troposfer dengan stratosfer pada lapisan ini temperaturnya relatif konstan dan kegiatan udara secara vertikal terhenti lapisan berikutnya adalah stratosfer pada lapisan ini terdapat lapisan ozon atau O3 yang berfungsi menyerap sebagian besar radiasi ultraviolet yang berbahaya pada lapisan terluar stratosfer terdapat lapisan stratopaus lapisan stratopaus memisahkan stratosfer dengan lapisan mesosfer stratopaus adalah bagian dari atmosfer ketika suhu mencapai titik tertingginya lapisan ketiga pada atmosfer adalah lapisan mesosfer yang mencapai ketinggian sekitar 48 hingga 80 km pada lapisan ini kepadatan gas berkurang dan temperatur semakin rendah lapisan ini berfungsi berfungsi melindungi bumi dari benturan benda-benda angkasa contohnya meteor-meteor terbakar pada lapisan ini selain itu lapisan mesosfer juga berfungsi sebagai pemantul radio pada lapisan terluar mesosfer terdapat lapisan mesopaus mesopaus merupakan tempat bersuhu paling rendah di atmosfer bumi pada musim panas suhu lapisan mesopaus di atas kutub bisa turun mencapai 100 derajat celcius Hai lapisan termosfer memiliki ketinggian sekitar 80 hingga 482 km temperatur lapisan ini mencapai 1232 derajat celcius pada lapisan ini disebut juga sebagai lapisan ionosfer karena terdapat partikel bermuatan listrik lapisan bumi yang terletak paling luar adalah lapisan eksosfer terletak pada ketinggian 500 hingga 1000 km dari permukaan bumi pada lapisan ini terdapat refleksi cahaya matahari yang dipantulkan oleh partikel debu meteorik cahaya matahari yang dipantulkan tersebut juga dikenal sebagai cahaya zodiacal eksosfer merupakan lapisan yang menjadi tempat hancurnya meteor apa manfaat atmosfer bagi kehidupan manfaat atmosfer bagi kehidupan bumi manfaat atmosfer bagi kehidupan bumi yang pertama adalah sebagai pernapasan bagi makhluk hidup manfaat yang kedua adalah melindungi makhluk hidup dari radiasi matahari melindungi bumi dari kemungkinan adanya benturan benda-benda angkasa karena daya tarik bumi menjaga agar perbedaan temperatur pada siang dan malam hari tidak terlalu jauh dan bermanfaat juga untuk memantulkan gelombang radio manfaat atmosfer dalam bentuk gerakan udara bagi kehidupan sehari-hari yang pertama bermanfaat untuk pelayaran atau sumber tenaga pendorong bagi perahu nelayan yang kedua bermanfaat untuk penyerbukan tanaman manfaat ketiga adalah terkait dengan penerbangan dan olahraga layang atmosfer juga bermanfaat menimbulkan hujan dan manfaat lainnya adalah sebagai penggerak kincir angin demikianlah pemaparan tentang atmosfer dan manfaatnya bagi kehidupan manusia semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan sahabat studi ilmu sosial jangan lupa subscribe channel ini dan terima kasih selamat menikmati